Witan Sulaiman sukses menjadi bintang kemenangan FK Senika sekaligus menjaga mimpi klub tersebut untuk jadi juara di Piala Slovakia. FK Senika mampu menjejakan kaki ke babak semifinal setelah menang 3-2 atas Pohroni. Dalam proses kemenangan tersebut, FK Senika sempat 2 kali tertinggal pada angka 0-1, dan 1-2. Dalam kondisi tertinggal 1-2, Witan lalu hadir sebagai pembeda. Ia memberikan asis untuk gol Marco Totka pada awal babak kedua, tepatnya di menit ke-48. Witan menyusun serangan di sisi kiri pertahanan Pohroni dan dengan jeli melepas umpan matang pada Totka. Totka lalu melepaskan tendangan di posisi yang terbuka sehingga bola sukses meluncur masuk ke dalam gawang. Witan lalu memastikan kemenangan FK Senika di pemujung pertandingan. Witan memimpin serangan saat berhasil merebut bola dari pemain Pohroni. Witan lalu berlari kencang dari tengah lapangan. Saat di depan kotak penalti, Witan sempat kehilangan bola. Bola liar lalu dikuasai oleh Giannis Nyarkos. Setelah kehilangan bola, Witan lalu berhasil menyambar lagi bola dan langsung melakukan tusukan di kotak penalti. Witan melepaskan tembakan kaki kanan yang tak mampu dihalau keeper lawan. Keberhasilan FK Senika lolos ke semifinal Piala Slovakia ini membuat mereka masih menjaga mimpi jadi juara musim ini. Sedangkan di Liga Slovakia, FK Senika saat ini bertarung di relegation group. Meski demikian, posisi Senika masih terbilang aman. Senika berjarak 20 angka dari Pohroni yang jadi juru kunci dan berselisih 8 poin dari Zlatemo Reifis yang menempati zona playoff. Terima kasih telah menonton!